Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu Salam sejahtera untuk kita semua Pada pagi hari ini Saya mewakili Ubu Sumariati Untuk menyampaikan survei yang telah kami laksanakan Untuk menggali Opini masyarakat Seberapa efektif Peringatan kesehatan bergambar Serta dukungan dari masyarakat Jika peringatan bergambar tersebut Ditingkatkan dari 75% dan juga 90% Ini latar belakangnya Tidak akan terlalu Saya bahas detail dimana Saat ini Indonesia memiliki ukuran Peringatan kesehatan bergambar sebesar 40% sebagaimana kita bisa Lihat di berbagai display Dan ukuran ini ternyata Masih jauh lebih rendah jika dibandingkan Dengan negara-negara tetangga kita Di Thailand Misalnya sudah 85% Dua sekurang peringatan kesehatan bergambarnya Di Brunei 75% Di Singapura juga jauh lebih tinggi Bahkan mereka sedang perencanaan Plan Packaging Sementara Indonesia kita masih 40% Selain itu dalam permit case Nomor 40 tahun 2013 Juga menyatakan bahwa Pemerintah dalam peta jalan tersebut Akan dituntut Untuk meningkatkan peringatan kesehatan bergambar Menjadi minimal Sebesar 75% Dalam kurun waktu 2015 Sampai tahun 2019 Jika tahun 2018 ini Pemerintah belum mengubah PP109 Untuk meningkatkan ukuran peringatan kesehatan bergambar Maka kecil mungkinan Pada tahun 2019 itu sudah dapat Terimplementasi Sehingga bagi daging pemerintah Mesti menerapkan Mengubah Mengamatan PP109 Agar ukuran peringatan kesehatan bergambar Meningkat Menjadi 75% Pada tahun 2018 ini Dan studi-studi yang dilakukan sebelumnya Juga menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat terhadap bahaya berokok Itu jauh lebih meningkat Seiring dengan peningkatan ukuran Peringatan kesehatan bergambar Dan tujuan penelitian ini adalah Diketahuinya Opini masyarakat Tentang ukuran peringatan kesehatan bergambar Dalam yang pertama adalah Memotivasi para perokok untuk berhenti perokok Yang kedua adalah Meyakinkan remaja untuk Tidak memulai perokok Yang ketiga adalah Meyakinkan mantan perokok Agar tetap berhenti perokok Yang berikutnya adalah Kita juga ingin melihat Dukungan Masyarakat Terhadap Peningkatan ukuran peringatan kesehatan bergambar Dan juga bagaimana Perilaku merokok yang ada di masyarakat Metode penelitian yang kita lakukan adalah Desainnya Cross-seksional Potong lintang Waktunya dari bulan November Sampai dengan Desember 2017 Ini waktu pengambilan data Kita mulai menyusun proposal Sejak bulan Oktober pada waktu itu Kemudian kita submit Proposal atau protokol yang kita Kerjakan kepada Fakultas Kedokteran Rumah-seksional Dan telah di-assessi Kemudian kita Juga Apa namanya Mengembangkan Questionnaire ini Pada saat di Manado Bersama para peneliti Dari berbagai Universitas Sehingga Sehingga bisa Diformulasikan Satu Questionnaire Atau protokol Yang nantinya Akan kita gunakan Dalam penelitian Kita juga mengetes dulu Validitas dan Reliabilitas Dari Questionnaire Yang kita Kebangkan Kita melakukan Uji terhadap 60 responden Di kota Tenggara Selatan Jadi tidak di kota Depok Dengan hasil Score 0,815 Artinya Tingkat Reliabilitas Dari Pergirian ini Cukup tinggi Yang berikutnya Kita melakukan Training Untuk para Enumerator Yang akan melakukan Pengambilan data Kemudian juga Pengambilan data Data entry Data analisis Termasuk Proses klinik Sehingga Bisa dipresentasikan Pada hari ini Metode pengukuran Yang kita lakukan Adalah Dengan menggunakan Questionnaire Kita Menggunakan Skala Likert 1-5 Mulai dari Apa? Sangat setuju Sangat setuju Agak setuju Tidak setuju Tidak setuju Sama sekali Jadi ada Kita menggunakan 5 skala Kemudian juga Kita Questionnaire tersebut Kita adopsi Dari ITC Project Dan juga Global Automobile Survey Serta Global Automobile Surveyor Dan enumerator Juga dibekali Tiga Bentuk Masa rokok Jadi kita membuat Satu Knock up Bungkus rokok Yang pertama Yang pertama memiliki Ukuran 90% Kemudian 75% Dan juga 40% Jadi ketika Pengambilan data Kita berikan Dia responden Suruh melihat Kemudian Berikan responden Ini tata cara Pengambilan samplingnya Kita menggunakan Multi-stage Cluster sampling Menggunakan sampling Tiga tahap Yang pertama adalah Kita memilih 16 galubat dan kota Secara purposif Kenapa secara purposif Karena Kita mempertimbangkan Akses Dan juga Pembiayaan Yang berikutnya adalah Kita memilih Kecapatan secara acak Kita acak Kecapatan yang terpilih Dalam Studi Kemudian setelah itu Kita juga Memilih Desa Yang akan menjadi Lokasi penelitian Yang akan menjadi Cluster penelitian Dan desa tersebut Kemudian kita memilih 20 responden Secara acak Yang akan menjadi Responden penelitian Responden pertama Itu adalah Yang memiliki rumah Berlokasi di depan Kantor Kelurah Kantor Pala Desa Dan ini Ukuran sampel Dari sebuah kota Sehingga Papupaten Bogor Yang memang Jumlah penduduknya Terbesar di Indonesia Memiliki jumlah Sampel yang Paling besar juga Dibandingkan dengan Kota-kota lainnya Ada pun Respond rate Artinya Responden yang Secara penuh Mengikuti Survey Itu sekitar 97,8% Karena ada Beberapa Responden Yang memang Dia tidak Berhenti di tengah jalan Karena kami juga Tidak memaksakan Bawa responden itu Sampai akhir Lumayan banyak Pertanyaannya Sehingga mungkin Ada beberapa Responden Yang berhenti di tengah jalan Tidak melengkapi Pertanyaan dengan Seluruhnya Dan sebagainya Ini hasil penelitian kita Bahwa Laki-laki dan perempuan Proporsinya Jauh lebih besar Laki-laki Sengaja dilakukan Seperti ini Kenapa? Karena kita ingin Mendapatkan respon Yang lebih banyak Dari para perokok Kita ketahui Bahwa perokok di Indonesia Sebagian besar adalah Laki-laki Ini berdasarkan Tempat tinggal Perkotaan perdesaan Tidak jauh berbeda Umur Juga kita menyesuaikan Dengan Struktur umur Yang ada di kota tersebut Dan juga Jenis Pekerjaan yang lainnya Sebagian besar Sebagian besar Pada Pelajar Yaitu 24,3% Sedangkan untuk Perilaku merokok Ini juga Laki-laki dan Perempuan Untuk Perempuan yang Bar biru ini adalah Yang tidak merokok Jadi perempuan 92% itu Tidak merokok Sedangkan Yang Perokoknya sendiri Sangat Yang kuning ini adalah Perokok aktif Yang Abu-Abu ini Adalah Matan perokok Jadi ini Laki-laki memang Lebih banyak yang Perokok aktif Dibandingkan dengan Mantan perokok Definisi operasional Di mantan perokok adalah Dia seseorang yang Pernah merokok Tapi 30 hari terakhir Tidak merokok sama sekali Itu adalah Mantan perokok Jadi kalau Misalnya dia Baru seminggu yang lalu Berhenti Kategorinya masih Perokok aktif Seperti itu Ya Ini Berhenti merokok Jika diberikan Kedalam Umur Kita bisa lihat Untuk Laki-laki Maupun Perempuan Jadi Prevalensi merokoknya Secara meningkat Seiring dengan Bertambahnya Umur Seperti itu Ini hasil Yang kita Lakukan Bahwa tadi ada Lima skala Kita mengukurnya Yang pertama adalah Bagaimana Umur Pemini publik Tentang efektivitas PHW Dalam memberikan Rasa takut Terhadap Bahaya merokok Pada ukuran 90% Yang menjawab Amat sangat takut Dan juga Sangat takut Itu 78,3% Yang dua Baru ini Sedangkan Pada 75% Yang menjawab Amat sangat takut Dan juga Sangat takut Itu Ada 61,7% Sedangkan Yang belum 40% Itu hanya 35,6% Yang menjawab Amat sangat takut Dan juga Sangat takut Sedangkan Pada pertanyaan berikutnya Kita menanya Mana Kemasan rokok Yang paling menakutkan Menurut Anda Jadi kalau ini Ditanyakan Tiga kategori Tiga kategori Kemasan rokok Kalau ini Dia suruh memilih Mana yang paling menakutkan Jadi yang paling menakutkan Yang 90% Paling tinggi Bahkan Prokok dan juga Matan prokok Juga Menyatakan bahwa Yang paling menakutkan Adalah Yang 90% Pertanyaan berikutnya Adalah Opini prokok Jadi ini Yang ditanyakan Hanya prokok Hanya prokoknya Bagaimana Tentang ukuran PHW Yang memotivasi Anda Untuk berhenti prokok Jadi Yang 90% Itu Hanya 53,5% Prokok Yang menjawab Bahwa Kalau ditingkatkan Ukuran Yaitu akan Memotivasi mereka Untuk berhenti prokok Sedangkan 75% Itu adalah 60,4 Dan Ini adalah 31,3 Kecil Ini sudah digabungkan Dengan ketiga Ini ya Tidak hanya Dua Jadi Kita juga Masukkan Agak Agak efektif Kayak gitu Kedalam Analisis yang kedua Berbeda dengan Analisis yang pertama Yang membandingkan Aman sangat Dan juga sangat Tapi kalau kedua Kita Seperti Seperti yang kita ketahui Bahwa Memang sulit Untuk berhenti prokok Sehingga gambar saya Tidak cukup Boleh karena itu Dalam analisisnya Kita coba Memasukkan menjadi Tiga kategori lagi Bukan dua kategori Ini yang ketika Prokok ditanya Memilih yang paling mana Dan mereka juga Memilih yang Ukuran 90% Menyatakan bahwa 89,9% Prokok Menyatakan bahwa Ukuran 99% 90% Menyatakan Yang paling Memotivasi mereka Untuk berhenti prokok Ini pendapat remaja Jadi remaja Saja yang ditanyakan Ketika kita tanya Berapa Bagaimana Ukuran Ukuran PHW Yang paling Efektif Dalam menyakinkan Mereka Untuk Tidak merokok Jadi yang 90% Itu ada Sekitar 79,9% Remaja Menyatakan bahwa PHW Yang 90% Itu Sangat efektif Dan juga sangat efektif Ditanya lagi Mana yang paling efektif Tetap Jawabannya Konsisten Pada kelompok remaja pun Yang 90% Yang paling Efektif Berikutnya Adalah Pada kelompok Mantan prokok Mantan prokok Sekitar 73,8% Mereka Menyatakan bahwa Yang 90% Itu amat Sangat efektif Dan juga Sangat efektif Sama juga Hasilnya Ketika ditanya Mana yang Menurut mereka Paling efektif Untuk Menyakinkan Mereka Agar Tetap Tidak merokok Tetap Jawabannya 90% Yang ukurannya 90% Dan ini Mana yang Paling efektif Terhadap Dalam Menyakinkan Opini publik Jawabannya Yang berikutnya Dan yang terakhir Ini Dukungan Jadi kita Tanya satu-satu Kalau 90% Bagaimana Dukungannya Menggunakan Lima skala Yang menjawab Amat Sangat Sangat Dan juga Agar mendukung Untuk 90% Itu Ada 93,4% Responden Ini Seluruh Responden Yang berikutnya Yang 75% Itu 97,7% Responden Dukung Bahwa Peringkatan Persen Tepergambar Harus 75% Sedangkan Yang 40% Itu Hanya Didukung Mereka 76,4% Responden Oke Sebentar lagi Usanda Dan ini Dipilih Mana yang Paling banyak Didukung Ini harus Pilih satu Kalau tadi Kita tanyakan Semuanya Kami harus Memilih satu Yang memilih satu Itu 89,1% Responden Itu Mendukung Peningkatan Ukuran Peringkatan Kesehatan Bergambar Menjadi 90% Jadi Ketimpulannya Adalah Ukuran Peringkatan Kesehatan Bergambar Yang 90% Itu Memiliki Rata-rata Nilai Tertinggi Dalam hal Dan juga Mayoritas Masyarakat Mendukung Peningkatan Ukuran PHM Menjadi 90% Dan kami Juga Mengucapkan Terima kasih Pada Universitas Dan juga Lembaga Yang telah Mendukung Penelitian Ini Ada 16 Kampus Dan juga LSM Yang mendukung Penelitian Ini Sehingga Bisa Berjalan Dengan Sukses Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Terima kasih Pak Ridwan Berikutnya Kita Mengundang Dokter Tara Sifang Untuk Memberikan Materi Tentang Penerapan Peringatan Kesehatan Bergambar Di Asia Pasifik Terima kasih Terima kasih